Hingga kini, sebanyak 170 juta lebih warga Indonesia telah menggunakan elektronik kartu tanda penduduk atau IKTP. Digadang-gadang sebagai solusi untuk memecahkan problem kependudukan di Indonesia, IKTP malah membuat nersah. Kehati-hatian untuk menggunakan data kependudukan ini membuat bingung masyarakat. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak? Pasalnya, selain berlaku seumur hidup, IKTP berlaku secara nasional dan menyimpan data-data penting setiap pribadi. Diodata, sidik jari, tanda tangan, hingga kopi retina mata. Data-data tersebut tersimpan dalam chip radio frequency identification dan antena. Dan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, IKTP tidak boleh difotokopi berulang kali. Guna meminta kejelasan terkait hal ini, Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji. Hari ini, 16 Mei 2013. Namun, sang Menteri berhalangan hadir tanpa keterangan jelas. Aspek-aspek pelayanan publik lainnya, yang mungkin juga tidak dikatakan harus pakai potokopi. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada jasa pelayanan publik yang tetap mempersarankan harus potokopi. Makanya potokopi jadi penting. Nah, kalau sering-sering dipotokopi, rusak. Sepanjang tahun 2012, anggaran yang dikeluarkan untuk membuat IKTP mencapai 4,7 triliun rupiah. Dengan dana yang tidak sedikit, IKTP belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.